3, 2, 1 Sahabat Ngobras, persis hari ini saya ada di atas rumah ibu mertua Petrus Dan persis juga minggu-minggu terakhir ini Pak Esra menyampaikan tentang mujijat di pondok kecil Dan waktu itu berbicara tentang mujijat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus Pak, pas banget nih kita hari ini Kita ada di atas reruntuhan rumah Petrus Waktu itu Pak Esra sudah bahas tentang banyak hal, tentang hal itu Apa pesan Tuhan yang Pak Esra mau sampaikan buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada Ini pesan Tuhan di rumah Petrus Silahkan Pak Esra Kalau kita lihat kronologi dari kitab Injil itu adalah pada hari sahabat Tuhan Yesus masuk ke sinagog Lalu dia mengajar Waktu dia mengajar banyak orang kagum sekali dengan pengajaran Karena dia mengajar seperti orang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli taurat Sembilang karena dia mengajar lagi tiba-tiba ada orang kerasukan setan Ada orang kerasukan setan dan dia hanya perintahkan mereka Diam, diam Hanya sepatah kata setan-setan diam Makin orang makin kagum lagi Bahwa Yesus pertama sudah tampil sebagai guru yang luar biasa Karena mengajar kebenaran tidak seperti guru-guru Yahudi Kedua mereka tambah heran lagi Ini orang siapa sampai setan-setan pun itu bisa takluk pada dia Lalu setelah dari sinagog dia mau ke rumah Petrus itu terjadi satu peristiwa lagi di jalan Yakni hamba perwira Kapernaum itu minta supaya disembuhkan Tapi ini lagi-lagi ini hebat lagi Yesus menyembuhkan jarak jauh Jadilah sembuh dia Sembuh Dan setelah itu baru dia datang ke rumah Petrus Dimana ibu mertua Petrus sakit yang Bahkan sakit demam yang hebat sekali Dan dikenal sebagai demam yang bisa membuat orang mati Dalam tempo yang sangat singkat bahkan Talmud Yahudi itu memberikan aturan yang ruwet untuk menghadapi itu Tapi Tuhan Yesus hanya pegang tangannya Bangun Langsung sembuh Maka disini Reren Tetan di Kapernaum ini Yesus tampil sebagai guru kebenaran yang luar biasa Dia tampil sebagai yang berkuasa atas setan-setan Guru Guru Berkuasa atas setan-setan Dan yang berikut adalah dia berkuasa atas sakit-penyakit Apa yang begitu sukar bagi manusia Jarak jauh dia sembuhkan Ibu mertua Petrus menurut aturan Talmud Mereka harus pergi lalu baca keluaran pasal tiga Lalu pakai semacam rambut yang diikat di semak belukar Dan dengan ritual-ritual Tapi Yesus tidak pakai semua itu Satu kali angkat bangun Sembuh Maka di Kapernaum seperti tadi dikatakan Betul ini kota mujizat Tapi Tuhan Yesus akhirnya kecam Karena apa? Karena kota yang paling banyak mujizat Tapi sangat sedikit orang yang percaya Dan itu menunjukkan bahwa Mujizat bukan jalan-jalan Bawa orang menjadi percaya Ada banyak orang Makanya Tuhan Yesus bilang Kamu melihat kamu percaya Berbahagialah orang yang tidak melihat Namun percaya Tapi kita ini semua kan sudah percaya kan Habis percaya baru lihat Ya kan Nah kalau banyak yang lihat dulu Baru percaya Kalau kita sudah percaya Baru kita lihat Jadi sebenarnya Ini bukan menumbuhkan iman kita Iman kita sudah bertumbuh Tapi kita datang ini hanya Menjadi dukungan historis Bagi iman kita Tapi yang pasti adalah Bahwa Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang berkuasa Setan takluk Ya Sakit penyakit takluk Nanti di Danau Galilea Dia teduhkan lagi Alam juga takluk Ya Dan semua Artinya Yesus itu menjadi Tuhan Atas segala sesuatu Ya Tapi yang menarik dari cerita ini adalah Setelah mengalami kesembuhan Ibu mertua Petrus bangun Langsung melayani Yesus Dia sadar bahwa Ketika dia dapat kesembuhan Ketika Tuhan memberikan Baharu dia Sisanya Adalah melayani Karena itu kita yang Sudah merasakan Kita ini merasakan cinta kasih Tuhan Lebih besar dari Ibu mertua Petrus Karena dia hanya disembuhkan Dari demam Tapi kita diselamatkan Dari kebinasaan kekal Kita berhutang lebih banyak Kepada Yesus Maka percaya sungguh-sungguh Pada Yesus Dan sisa hidup Yang Tuhan kasih ini Pakai untuk melayani Dia Itu pelajaran dari Kepernal Pesan Tuhan Dari rumah Petrus Ketika Tuhan Yesus Menyembuhkan Sahabat ngobras Selagi masih ada waktu Selagi masih ada kesempatan Layanilah Tuhan Apapun keadaan sodara Mungkin Anda berkata Saya tidak bisa melayani Dengan uang saya Dengan tenaga saya Dengan waktu saya Apapun Lakukan yang terbaik Untuk Tuhan Karena Tuhan sudah memberi Yang terbaik Ibu mertua Petrus Melayani Kata Yunani Yang lipat Itulah Diakonia Diakonia Yaitu Menyediak pelayan meja Siap makan Dia tidak bisa kotba Dia tidak bisa pimpin Jadi WL Yang dia bisa adalah masak Dan dia bukan hanya melayani Yesus Murid-murid Yesus yang lain Nah kalau begitu Betul lihat Pak Yos bilang Layani Tuhan itu dengan Apa yang ada padanya Tidak usah muluk-muluk Bisa sedikit hal saja Kalau itu dipergunakan untuk Tuhan Itu betul-betul Tuhan harga ini Jadi mari sahabat ngobras Katakan sama-sama Hidup ini Adalah Kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Sama-sama katakan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Selagi Aku Masih kuat Bila Saatnya nanti Ku tak Berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkat Mari buka tangan kita Pak Isra akan berdoa Buat setiap kita Tuhan Terima kasih Tuhan sudah bawa kami Sampai disini Untuk melihat Siapa Yesus Tuhan kami Guru Kebenaran yang luar biasa Penguasa Atas setan-setan Penguasa Atas sakit-penyakit Dan bahkan Penguasa Atas alam ini Kami sudah Melihat Dari Alkitab Bagaimana Mujisat-mujisat Dibuat disini Tapi tidak Melahirkan iman Yang sungguh-sungguh Pada dia Pada jamannya Kami bersyukur Bahwa kami Dari tempat yang jauh Tapi hanya Dengan membaca Kitab Suci Tuhan menumbuhkan Iman di hati kami Hari ini Tuhan bawa kami Kesini Biarlah ini Makin meneguhkan Iman kami Bahwa Tuhan kami Adalah hidup Tuhan kami berkuasa Raja atas segala suatu Raja atas hidup kami Biarlah menyadari itu Kami semua Mau ambil Komitmen Untuk Sekembalinya Dari sini Kami mau berikan Pelayanan kepada Tuhan Dengan apa yang Tuhan berikan pada kami Dalam sisa hidup kami Dimuliakanlah Tuhan Raja Segala Alam Amin Tetap semangat Layanilah Tuhan Tuhan Yesus memberkati Foto-foto silahkan